Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya MG ZS facelift yang kali ini yang tipe tengah ya, tipe Ignite. Untuk bahan, disini dia soft touch ya, empuk disini kenyal-kenyal, bagus. Kemudian untuk speedometer, dia disini dikasih panel silver, jadi tambah premium kelihatannya. Kemudian untuk speedometer, ini sama ya, cuma bedanya dia nggak ada TPMS, bedanya disitu. Kemudian disini ada saklar headlamp, disini ya, cuma bedanya dia nggak auto kayak tipe Magnify. Ini tombol instastopnya, warna silver dengan framing chrome. Di kanan disini ada saklar wiper, wiper disini juga dia belum auto, ada intermittent bisa disentral waktunya. Yang auto, yang Magnify, yang tipe di atasnya ini. Ini dia tampilan dari setirnya. Jadi disini ada untuk pengaturan MID, kemudian dikira ada stereo string switch sama bluetooth telephony. Pedershiftnya belum ada, airbag tetap ada ya disini ya, bedanya dia nggak sebanyaknya dimagnify. Side airbagnya masih ada kalau disini. Kalau yang dibawahnya lagi, core 10-nya juga udah nggak ada sama side airbag, jadi cuma dua depan. Pengaturan setir disini dia tilt. Tilt aja ya disini, tapi udah dikasih pair disini, jadi agak enteng juga ngaturnya, enak, nyaman. Di depan disitu ada lubang untuk front defogger. Bahan sini tadi masih soft touch-nya sama. Kisik-kisik AC disini dengan framing chrome di tengahnya, panelnya sampingnya warna silver. Ini semenjak facetift juga dia layarnya membesar disini. Ada Android Auto sama Apple CarPlay juga, ada di dalam. Kemudian ini tombol untuk set-set di atasnya ya. Ada front smart defogger juga. AC, arah semburin juga udah bisa diatur. Ini untuk fan speed dan ini untuk suhunya. Untuk suhu disini dia udah ada heater-nya, karena udah ada warna merahnya disini. Di bawah ada USB smartphone koneksi untuk ngecas gadget. Dan ini ada port outlet lagi. Bahan di samping ini soft touch. Ini dia tuas transmisinya dengan di-emboss simbol MG. Ada tuas pengunci di belakang. Kemudian heel design control tetap ada ya. Sama vehicle stability control. HDC sama VSC tetap ada. Yang gak ada kamera 360. Jadi dia disini, kalau diarahkan ke R, cuma kamera mundur biasa. Coraknya finishingnya karbon ya, di sekelilingnya. Park brake elektrik dengan auto hold. Kemudian disini ada tulisannya MG ZS. Untuk cup holder disini. Dan ini juga bisa dicopot, kalau kalian gak mau pake. Nah itu. Disini juga ada untuk taruh smart key. Kalau baterainya habis, taruhnya tetap bisa starter ya. Untuk kondisi darurat. Dan ini bawah juga dilapis karet loh. Jadi lebih nge-grip. Kemudian cup holder ini juga ada dua bagian. Ini untuk yang luas. Dan ini untuk yang sempit. Kayak gitu. Ames dengan soft touch empuk. Dengan jahitan-jahitan. Dibuka, dibawahnya ada tempat penyimpanan. Nah itu, segala habis bahan blue drew. Untuk seatbelt. Disini dia tutup cover ya. Tapi fix. Heater sini adjustable. Kemudian ini tipe termurah yang bisa mendapatkan coklit. Karena dibawahnya dia udah, yang activate tuh udah kain. Lembukan ini bahkan sudah soft opening. Bahan di dashboard ini juga premium. Soft touch. Kulit. Sampai datang juga masih kulit ya. Selanjutnya yang tadi. Twitter dia ada di pilar A. Hand grip disini mulai retract. Fizer kiri dia lengkap dengan vanity mirror. Tanpa lampu. Untuk lampu disini dia bisa salah satu atau dua-duanya ya. Ini ada indikator passenger airbag. Bisa di non-aktifkan juga disini. Nah itu. Dan tempat kacamata belum ada. Untuk sunroof udah nggak ada ya disini ya. Yang IMAX panoramix sunroof tuh adanya di magnify. Seperti yang tengah sini dynamic view. Di atas ini ada USB juga. Untuk kalau pasang desk cam dan lain-lain. Fizer sebelah driver disini ada card holder. Sama vanity mirror. Tanpa lampu. Di sisi sebelah driver disini udah nggak ada hand grip lagi. Untuk kamera mundur ini ada. Tapi kita nggak bisa coba visibilitas gimana. Karena kuncinya nggak ada. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke luar. Pengaturan jok disini udah manual ya. Karena yang elektrik itu hanya di magnify. Tapi ini lengkap dengan head register. Pengatur ketinggian. Ini dia pedal-pedalnya. Jadi dia sudah lengkap. Ada ABS, EBD, BA. Sama heel start control. Heel start assist. Udah ada di semua tipe. Untuk buka kap mesin. Disini. Ini buka tangki. Kemudian ini ada tempat cartu. Dua. Ada elektrik mirror. Sama elektrik light track. Serta headlamp leveling secara manual. Dan disini juga dia tetap masih soft touch ya. Ini dia untuk punya klaksonnya. Nah kayak gitu. Ini layout dari door trim. Untuk bahan. Disini dia. Hard plastik. Plastik tapi lembut. Enggak plastik murah kasar ya. Disini ada lay silver. Door handle disini ganis chrome. Ada powder lock. Model tombol. Disini dia auto. Disisi driver. Tapi yang lainnya belum. Ada window lock juga di bawahnya. Disini juga bahan masih soft touch. Sampai ke amres ini masih soft touch. Di bawah ada speaker. Nah bawah ini baru hard plastik. Sama botter holder dan door pocket. Nah puli pintu disini belum ada ya. Untuk masuk disini ada akses smart key. Model pencet. Disini door handle nya dia chrome. Two tone. Chrome sama sewarna body di tengahnya. Di bawah dia ada moldingan. Di pintu. Dia kesana lebih gagal lagi. Conference disini cukup tinggi. Velg untuk tipe ini. Ini sudah gak two tone seperti magnify ya. Jadi dia model. Segi lima. Ada lima. Rem depannya cakram. Untuk profil ban disini dia menggunakan. 215-60 R16. Untuk lampu. Disini artisannya. Cyclet technology. Kita coba lihat. Sein nya. Nah ini dia tampilan dari. Sein nya. Jadi untuk sein dia tuh LED. Dan dia gantian sama DRL nya. Yang kayak bumerang disini. Kayak predator face nya Mercy ya. Untuk lampu disini dia ada LED proyektor. Kemudian di bawahnya ini tuh DRL nya. Yang seperti kristal-kristal di bawahnya. Cantik banget nih kalau nyala. Dan disini juga dia masih dapat. Flock lamp. Tipe bawahnya udah ngerawat fog lamp lagi. Di bawah dia ada under guard. Di bawah simbol MG. Disitu ada tonjolan untuk kamera 360. Tapi ini dummy aja. Ini tampilannya. Suspensi nya depan udah pakai stabilizer. Nah ini tuh. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah ini dia. Mesinnya dia 1500 cc. Ini tampilannya. ABS juga udah ada. Dia lengkap. Air intake nya dia cukup tinggi ya. Jadi dia aman. Sini ada untuk wire-waper juga. Cup mesin udah dikasih peredam. Saya tutup dulu. Awas yang pakai earphone. Ini tampilannya dari samping. Sian juga ada di spion. Tipe ini terakhir mendapatkan roof rail. Karena kalau yang activate. Udah nggak ada roof rail lagi. Ada L over fender juga. Sekeliling body. Jadi kas crossover. Untuk masuk. Di sisi penumpang depan sini masih ada akses smart key yang boleh pencet. Pengaturan jok. Sisi penumpang depan sini juga manual. Ini lewat dashboardnya di sisi penumpang depan. Sini ada airbag juga yang tersi penumpang depan. Kisih-kisih AC yang di samping ini model bulat. Bisa dibuka tutup. Di belakang. Udah nggak ada akses smart key lagi. Untuk bahan door trim. Ini layoutnya. Bahan door trim di sini dia. Hard plastik. Yang di bawah ini empuk soft touch. Kemudian di bawah ada speaker. Bottle holder. Dan door pocket. Lampu di pintu sini belum ada. Tapi ada cat lock di model switch. Panel silver juga tetap ada di sini. Sengit aja masuk. Di belakang penumpang depan nih kursi ada seatback pocket. Kemudian ada tempat penyimpanan. Ada dua buah USB. Masih ada segi tonjolan di sini. Di belakang kursi driver juga ada seatback pocket. Sertain tampilan dashboardnya. Sama center console. Nah itu. Sandroof udah nggak ada lagi. Ada yang dimagnify. Di sini hand grip model retract. Tanpa hook. Kanan dan kiri nggak ada hooknya. Seatbelt juga dia tiga titik di belakang. Sudah rapi tetap cover. Headrest tiga-tiganya adjustable. Penumpang tengah juga tetap dapat seatbelt tiga titik. Di sini. Dan jok juga sudah ISO fix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat. Untuk pelipatan dari tali di samping sini ya. Nah itu. Dia ada tali di sini. Ini untuk pelipatan porsi 60-nya. Dan dia ada top tether dari ISO fix. Untuk lamp belakang sini. Untuk lamp belakang sini cakram juga tentunya. Di atas sini ada antena syakfin. Hemant stop lamp. Rear defogger. Dan rear wiper. Desain stop lamp ini juga LED bar. Sama kayak ada rel di depannya. Sama. Sainnya di sini masih bolam. Di belakang ada sainnya brake dynamic. Emblem timbul. Kemudian sensor parkir di belakang ada tiga. Di belakang ada reflektor. Kamera mundur masih dapat di tipe ini. Kecuali di tipe X-Side. Nah itu. Sudah tidak ada lagi. Underguard juga ada di bawah. Kemudian ini ada kayak frame yang kenal pot. Tapi yang asal di bawahnya. Ini tampilan bawahnya. Yang di kanan itu fog lamp belakang ya. Untuk buka ada di simbol MG-nya. Ini dia. Tampilan dari bagasinya. Di kiri ada tempat penyimpanan. Yang cukup dalam di sini. Kemudian di bawah ada tempat banserop. Sama toolkit. Lapisannya blue drew ya. Jadi mewah di sini. Di belakang sini juga ada tempat penyimpanan. Lampu bagasi otomatis di kanan. Gantungan belanjaan sebelum ada. Dan ini bibir bagasinya dia agak naik dikit. Di belakang juga dapat partisi. Untuk nutup sini ada handle-nya. Untuk nutup. Ini atasannya ZS. Emblem timbul. Ini yang fog lamp belakangnya. Sertain tampilan dari belakang secara overall. MG-ZS Ignite. Tangki bensin dia ada di sebelah kanan. Di sini. Ada tulisannya rekomendasi round 92. Tanpa timbal aja. Dan di sini dia juga ada kasi holder. Jadi waktu ngisi. Dia gak kalah leheran dan akhirnya melukai bodi. Di sebelah kanan. Dia juga ada. Kelipatan kursi. Sama-sama dari tali. Di sini. Kayak gini ya. Dan ada top tater di isofix-nya juga. Di sebelah kanan. Kita kembali lagi. Ada individual door warning-nya udah. Dan kita matiin lampunya. Ini tampilan dari kabin belakang. Kondisi semua bangku terlipat. Kondisi maksimal buat nyungkut barang. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. MG-ZS tipe tengah Ignite. Untuk harga dan nomor-nomor kemarketing. Nanti bisa di-click di kolom deskripsi. Sekian. Oke tambahan ya. Ini tipe ini juga tipe terakhir yang mendapatkan cruise control. Tuasnya ngumpet di bawah sini. Ini untuk setnya. Dia model pencet. Nah itu. Cruise control-nya. Kemudian untuk apar. Dia ada di bawah. Nah ini dia. Oke. Sekian tambahannya.